Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Korea Selatan ini memang merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia, termasuk di bidang militer. Ini terlihat dari beberapa kerjasama pengadaan alat persenjataan yang pernah dilakukan oleh kedua negara, salah satunya adalah proyek JET Tempur RI Korsel. Tapi dalam perjalanannya, kelanjutan kerjasama proyek yang sudah dicanangkan sebetulnya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menjadi teka-teki. Dipertanyakan kelanjutannya seperti apa? Nah kali ini di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Indonesia dan Korsel akhirnya kembali menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan kerjasama proyek JET Tempur ini. Nah lebih lengkap seputar proyek JET Tempur RI Korsel di tangan Prabowo ini akan kita bahas bersama bagaimana Prabowo akhirnya berhasil meminang JET Tempur Korsel. Kita lihat kejelasan mengenai kelanjutan proyek JET Tempur ini sebetulnya muncul setelah Menteri Prabowo Subianto berkunjung ke Korea Selatan dan menemui Menteri Pertahanan Korea Selatan YM Suhwok pada Kamis 8 April 2021 kemarin. Jadi masih fresh. Pertemuan kedua menhan ini berlangsung saat upacara peluncuran prototipenya dari pesawat tempur kerjasama RI Korsel. Jadi sepertinya memang dirancang untuk bertemu di acara peluncuran ini. Yang bernama pesawat tempurnya adalah Korean atau Indonesia Fighter Experience. Jadi kalau di Korea namanya KFX, kalau di Indonesia namanya IFX. Nah berdasarkan pertemuan tersebut RI dan Korsel ini memang sudah sepakat untuk mempererat kerjasama di bidang pertahanan atau militer ya yang selama ini juga sudah berjalan dengan baik. Dan kedua negara berdiskusi dan bertukar pandangan tentang beberapa hal strategis baik di bidang pertahanan dan keamanan. Di antaranya ya pertukaran pandangan keamanan regional dan kerjasama bilateral. Nah dalam hari ini Pak Prabowo berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Korsel di bidang pertahanan itu bisa memberikan kontribusi yang positif. Pastinya bukan hanya untuk kepentingan nasional kedua negara tapi juga untuk menjaga keamanan dari perdamaian dan stabilitas di kawasan gitu ya. Jadi bukan cuma di Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu kedua pihak juga sudah setuju untuk mengadakan pertemuan namanya 2 plus 2 yaitu antara pejabat senior kementerian luar negeri dan pertahanan di tahun ini tahun 2021 termasuk sepakat meluncurkan saluran dialog tingkat wakil menteri ini dalam waktu dekat untuk meningkatkan komunikasi yang lebih intens lagi ya antara Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian mereka juga setuju untuk melanjutkan kerjasama melawan ancaman-ancaman keamanan non tradisional seperti pandemi corona yang sampai saat ini masih berlangsung dan yang tidak kalah penting juga Indonesia dan Korsel itu juga berjanji untuk memperluas pertukaran pendidikan militernya. Nah dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memang tidak disebutkan secara gamblang spesifik mengenai kelanjutan kerjasama proyek jet tempur RI dan Korsel. Tapi kalau dilihat dirilis Kementerian Pertahanan Korsel ini justru dijelaskan bahwa Prabowo dan Menhan Korsel itu sudah sepakat untuk melanjutkan proyek jet tempur bersama. Dan keputusan ini bahkan langsung disambut ya disambut positif oleh Presiden Korselnya langsung Moon Jae-in. Nah seperti apa sih sebetulnya detil dan perkembangan kerjasama proyek jet tempur ini? Kita lihat sebenarnya proyek ini sudah direncanakan itu sudah cukup lama ya. Sejak tahun 2009 bahkan Indonesia itu sudah menyatakan minat untuk terlibat dalam proyek ini yang ditandai dengan penanda tanganan Letter of Intent atau LOI. Nah dua tahun setelahnya tahun 2011 itu dilakukan pemerintah akhirnya melakukan penanda tanganan perjanjian proyek atau proyek agreement dengan pemerintah Korea Selatan. Jadi ini tahun 2011 ya. Kemudian setelah itu kelanjutan proyek sempat mandek gak ada kabarnya sampai akhirnya di bulan Januari tahun 2016 baru tuh dilakukan yang namanya penanda tanganan Cost Share Agreement atau CSA dan Work Assignment Agreement atau WAA. Nah ini sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tahap pengembangan jet tempur yang rencana awalnya akan dibuat 5 unit prototype. Sekali lagi kerjasama antara RI dan Korsel ini juga bukan hanya dengan skema antara pemerintah ya atau G2G, Government to Government, tapi juga diperkuat dengan skema B2B-nya atau Business to Business. Ini dilakukan antara PT Dirgantara Indonesia, PT DI dan Korea Aerospace Industry atau KIA. Nah untuk itu tadi dalam waktu bersamaan juga akhirnya ditandai tangan nih yang namanya kontrak World Assignment Agreement ini ya. Jadi bedanya apa sih kalau kontrak CSA itu mengatur kesepakatan dan ketentuan mengenai pendanaannya, sementara kalau kontrak WAA ini mencakup partisipasi PT DI tadi sebagai perwakilan industri dari Indonesia dalam kegiatan baik rencana bangunnya, pembuatan komponennya, prototipenya, pengujian sampai sertifikasi serta mengatur hal-hal terkait aspek bisnis ataupun legalnya. Jadi lebih ke perusahaannya gitu ya, lebih ke B2B. Nah dari sisi pendanaannya aja nih proyek pesawat tempur ini disebut merupakan proyek militer termahal dalam sejarah Korsel yang mencapai 8,8 triliun won atau tadi sekitar 113 triliun rupiah ya jadi memang mahal juga. Nah sekitar 1,6 triliunnya atau 1,6 sampai 1,7 triliun won itu 20 persennya lah yang akan ditanggung atau dibayarkan oleh Indonesia. Nah pembayaran tersebut akan dilakukan secara bertahap tapi ada laporan di tahun lalu dari Defense Acquisition Program Administration atau DAPA ternyata Indonesia baru membayar 227,2 miliar won dari totalnya harusnya targetnya ada 831,6 miliar won yang dibayarkan tahun lalu ya dijanjikan untuk dibayarkan tahun 2020 kemarin jadi masih ada kekurangan itu sekitar 500-an miliar won. Inilah yang akhirnya memunculkan spekulasi waktu itu sepertinya Indonesia mundur nih dari kerjasama proyek jet tempur ini meskipun kemudian disangkal ya oleh Prabowo karena berdasarkan perjanjian produksi dari jet tempur ini rencananya itu akan mencapai sekitar 168 unit yang terdiri dari 120 unit untuk Korea Selatan dan untuk Indonesia nya ada 48 unit. Target produksi masalnya akan dimulai setidaknya tahun 2026 dan ditegaskan lagi dengan kemunculan atau kunjungan dari Prabowo gitu ya ke Korea Selatan kemarin. Tapi selain pesawat tempur ini ada juga beberapa sistem kesenjataan yang diakuisisi oleh Indonesia dari Korea Selatan misalnya ada pesawat terbang turboprop latih KT-1B Wongbi kemudian ada juga pesawat tempur ringan latih lanjut atau multi peran jet T-50 Golden Eagle termasuk juga kapal selam kelas Changbogo ini juga termasuk kerjasama atau akuisisi yang dilakukan oleh Indonesia ke Korea Selatan ya. Selain itu ada beberapa peralatan perang yang bahkan dihibahkan langsung nih oleh Korea Selatan kepada Indonesia. Salah satunya adalah hibah 10 kendaraan tempur amphibie LVT-7. Jadi sebetulnya hubungannya sudah cukup baik antara Indonesia dan Korea Selatan khususnya tadi di bidang pertahanan militer gitu ya. Semoga saja dengan kunjungan Prabowo kemarin ke Korea Selatan itu bisa memunculkan lebih banyak lagi kerjasama-kerjasama di bidang pertahanan militer antara Indonesia dan Korea Selatan. Selatan